Intro Ini gue lagi di Melbourne Central sama barista paling terkenal di Melbourne Tommy Halo This is my nephew dia di Melbourne Central as a bartender barista for coffee beautiful coffee nice location and pretty much cool dude So this guy's been working for barista udah berapa kamu? Barista? 5 years 5 years jadi barista so this guy's really good really good making coffee iya kan Tom? iya kalian yang student mau berangkat ke Australia kayaknya barista is the best job for you guys yang misalnya kerja di restoran gitu yang ada mesin kopinya ada kopi dari situ by time like 6 month udah sering buat kopi langsung dari situ udah pengalaman dari situ lebih gampang aku rasa daripada kita ke les gitu les barista karena kuat ekstensif is it good money? iya it's quite good money it's good ndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnd but that's why Sunday market di Geelong belmont Sunday market di sini biasanya kita bisa dapat barang-barang yang bagus, unik karena emang sih second hand vintage but it's really nice mostly barang-barang yang dijual itu dia artistik dia unik dia jadi emang apa namanya collection game kids dari mereka gitu sometimes so it's a second hand but it's good you can get a lot of unique things di Belmont Sunday Market it's a good place and it's good market di Sengkilda ke rumahnya Vivi tapi nggak tahu dimana Oh itu dia Vivi Vivi apa kabarok pokoknya di Melbourne ini semua serba keponakan mana rumahmu ini ke rumah Vivi di mana sih di atas katanya ada rumah burung di Sengkilda keren banget pantenya oke kayak Bali ya enggak lah mirip-mirip sama Bali ya Luna Park dua stop dari sini oke yang pernah ke Melbourne Luna Park pasti tahu dua stop dari sini rumahnya masuk gang kayak di Jakarta tapi gang rumahnya keren ini gang di Australia lumayan lah gangnya awas ada lubang gangnya keren di chat good gang di Sengkilda lumayan pakernya otomatik nah ini rumahnya mansion house kayak rumahnya film Pretty Woman Julia Robet jaman dulu naik tangga ini rumahnya ini rumahnya Vivi dan Farah keren sih rumahnya bagus kayak di India ini di dapur di dapur nanti ntar lagi ketemu Richard Gere ini masuk ke dalem siapa Richard Gere lagi tidur masa ada Richard Gere ini coba aja cek rumahnya kayak rumah tikus begitu oke disuruh coba lihat rumah tikus ini ruang jahit aku bukan ruang jahit maksudnya barang-barang aku keren-keren tempatnya kayak di Brazil kayak di Brazil ya rumahnya bagus ini sekuasanya keren tapi dia salah satu unitnya di Airbnb berapa? 75 dolar 75 dolar Airbnb bagus kan? 10 unit bagus sih aku tadi udah minta ownernya untuk share link 75 dolar kayaknya nginep one malam one day so you can take a walk with a cat? yup yeah yeah he loves it like dog uh yeah a bit slower than a dog yeah i mean it's rare with a cat around yeah yeah but nah he's he's brave he um yeah he likes to meet other dogs gets lots of pets gets lots of treats yeah 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 he loves it thank you all good see you later good night guys see you later guys see you later guys bye bye kucingnya kayak anjing anjingnya kayak kucing yup let's go let's go eat kpop oh jangan lupa oh jangan lupa cok tasi meh ketinggalan meh ketinggalan tasi kucingnya kayaknya enak banget di kebab hmmm kak sabrangan kebab hmmm kebab jus for me lagi di rumahnya bang yusuf jailani hmmm dia is my father best friend ya ini sekarang turun ke yusuf sekarang ada persamaan gaya pendekatan gaya bicara masya Allah jadi kalau ketemu youtube ini ingat sama abanya dan ada kelajutan menyambung suatu rahmi perumahnya daerah preston dulu waktu gue masih sekolah kuliah gue dateng disini dulu with my dad gitu cuman my dad dalam rahum so i have to keep in touch tetep with my dad best friend kemudian lagi ngopi di port arlington house sini ada cafe it's very nice cafe small but nice cafe 60 years old looks 40 years old makanan yang enak banget kue kuenya oh iya oh jadi semua rotinya di dibake pake wood fire ya pake kayu bakar ya oke besok balik ke bali fly back to bali thanks to everyone thanks to each month kakannya marie daniel and see you in bali we wanted to run we wanted to run we wanted to fall together back then our world seemed so clear we crystal bright we crystal bright shimmering lights around us we take flight into the sky how many worlds would you cross to use the light that's right in front of you there is no light on the other side i say look straight ahead and you will see you will see you will see you will see Terima kasih telah menonton